Dari jamaah yang ada di Mabah, pesat izin bertanya, bolehkah istri pertama dan kedua tinggal di dalam satu rumah yang sama? Taib, syukuran, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah terkait dengan fikir usrah, fikir keluarga, dan di antara fikir tersebut adalah fikir dalam poligami. Bagaimana seorang suami, seorang laki-laki yang memiliki dua istri, apakah dua istri tersebut boleh tinggal di dalam satu rumah? Maka jawabannya, sebagaimana istri yang pertama punya hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok, di antara kebutuhan pokok tersebut adalah tempat tinggal yang terpisah dari orang tua, terpisah dari keluarga, maka demikian juga istri yang kedua juga punya hak yang sama. Ia punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang terpisah dari semuanya, termasuknya terpisah dari istri yang pertama. Dan ini adalah hak istri yang kedua. Ini berbicara tentang kewajiban, di antara kewajiban suami demikian. Dan contoh dari Nabi SAW demikian, Rasulullah memiliki sembilan istri, dan masing-masing istri memiliki satu rumah. Pengertian satu rumah tidak mesti harus terpisah. Kalau itu terpisah lebih baik. Tetapi kalau mungkin seperti dalam perumahan, ternyata hanya bersampingan misalnya, secara hukum selama itu sudah terpisah, masing-masing dikatakan satu rumah, dan ini rumah yang satu lagi, itu sudah diperbolehkan. Tetapi kalau itu berjarak, tentu lebih baik, lebih aman karena terkait dengan apa yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tentu ada hal-hal yang mungkin tidak baik saat kala itu diketahui oleh yang lain, atau sangat dekat dengan yang lain, sehingga terjadi banyak masalah, maka tentu dibisahkan itu, itu lebih baik. Sehingga seorang suami yang tidak bisa menyiapkan rumah untuk istri yang kedua dan seterusnya, maka lebih baik menunda, mempersiapkan diri, sehingga memiliki kemampuan untuk mendapatkan tempat tinggal tersebut, sehingga terpisah dari istri yang sebelumnya, dan tentu yang demikian masalahnya sangat besar, dan kalau kita pelajari hikmah dari masing-masing aturan di dalam Islam, tentu kita akan dapatkan hikmah yang sangat besar, di mana masing-masing memiliki hak yang sama, antara rumah yang pertama dengan rumah yang kedua, demikian seterusnya, masing-masing memiliki hak yang sama. Allah Ta'ala a'lam bisawak. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.